Pemirsa di Trash Krimsus Polda, Jawa Timur menetapkan konten kreator Samsudin sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video meresahkan ajar sesuatu kar pasangan. Selain menahan tersangka, polisi juga menyebut kemungkinan akan ada penambahan tersangka lain dalam kasus ini. Samsudin atau yang dikenal dengan Gus Samsudin, konten kreator asal Blitar, Jawa Timur, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Jumat sore. Tersangka menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Subdit Siber di Trash Krimsus Polda, Jawa Timur. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa beberapa saksi yang mengetahui soal konten video tersebut, serta pemeriksaan tiga saksi ahli, diantaranya saksi ahli pidana, saksi ahli ITE, serta saksi ahli bahasa. Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian, Saudara Samsudin juga hari ini sudah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Polda, Jawa Timur. Selain Ibu Samsudin, ada tersangka lain, jumlah tersangka dari kasus ini selain Ibu Samsudin? Masih ada tersangka lainnya, kemungkinan ya, ini kan masih dalam proses, kemudian rencana tindak lanjut mungkin nanti akan disampaikan oleh kasus 5 Siber. Samsudin ditetapkan sebagai tersangka setelah video kontennya yang berisi dugaan ajaran sesat tentang dibolehkannya tukar pasangan viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebelumnya, ia dijemput paksa pihak kepolisian untuk dimintai keterangan pada 29 Februari lalu. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, AYUS melaporkan.